coba tebak apa yang ada di dalam plastik ini apakah kelinci simsalabim abrakadabra kencur ya bukan anak bau kencur ini kencur asli ini saya beli sudah dalam keadaan tumbuh tunas ya di tempat saudara sekilonya Rp10.000 kalau di pasar sekilonya masih sekitar Rp20.000 Rp30.000 bumbu lah masih mahal berhubung saudara menawarkan kencur jadi saya angkut kita tanam di lahan sekaligus buat cadangan bumbu sebelah ya karena basic saya dulu jualan sebelah kalau pas mahal Rp60.000 Bro dengan tanam sendiri mumpung ada lahan cukup satu ruas saja nanti bisa jadi banyak jadi irit beli bumbunya biar untungnya tambah banyak biar satu ruas bisa jadi satu rimpang sebesar ini kita harus nunggu sekitar tujuh bulan selapan bulan oke sore ini sudah ada di lahan saya mau tanam kencurnya nah ini bedengannya rencana saya tanam disini sekaligus sebagai mulsa agar tidak tumbuh rumput ya semuanya semuanya akan saya tanami terutama di sekeliling pohon terongnya ya oke kita tanam dulu satu lubang cukup satu ruas ya enggak usah banyak-banyak satu lubang cukup satu ruas kita tetap tanah tipis-tipis tanahnya sebelumnya sudah saya gemburkan dulu jarak tanamnya satu jengkal saja ya karena nanti kalau sudah tumbuh dia akan jadi rimpang sebesar itu juga jadi harus diberi jarak kencur bisa dipanen sekitar usia tujuh bulan minimal kalau perawatannya bagus dalam tujuh bulan itu satu dari satu ruas kita bisa dapatkan setengah kilo itu kalau kita merawatnya sungguh-sungguh ya kalau saya mungkin nanti kurang begitu pelaten ya karena saya juga dagang jadi kurang begitu pelaten nanti untuk merawatnya jadi untuk jadi untuk hasil satu rimpang seperempat kilo itu sudah cukup bagus untuk saya dulu saya sebelum pandemi dagang sebelak jadi saya ingin memanfaatkan lahan untuk bumbu utama sebelak kencur mumpung ada lahan jadi nanti pas bisa jualan sebelak lagi saya sudah punya bahan baku utama bumbunya karena kalau pas mahal di pasar itu satu kilo bisa mencapai 60 ribu dan ini saya beli pas bibitnya murah sekitar 10 ribu per kilo jadi bisa mengurangi kos produksi yang cukup banyak oke lor saya selesaikan tanam dulu ya selamat menikmati oke lor karena hujannya makin deras jadi saya lanjut tanam besok ya karena kemarin baru keluar dari rumah sakit jadi saya nggak berani hujan-hujanan oke lor salam sukses semua petani indonesia oke lor salam sukses oke lor salam sukses oke lor salam sukses